Intro Kepulauan Bandai yang terletak 132 km tengah Ambon ini Memang Kepulauan yang terkenal dengan pemandangannya yang elok Bahkan Kepulauan Banda sempat mendapat julukan Surga Dunia Karena keindahan bawah laut dan ikan yang melimpah Nama besar Pulau Banda sendiri sebenarnya juga berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia Beberapa tokoh perjuangan pernah diasingkan ke Pulau Banda Naira Di antaranya Wakil Presiden pertama RI Punghata Serta Perdana Menteri Republik Indonesia Sultan Sahrir Dua nama besar itu bahkan diabadikan namanya menjadi identitas dua buah pulau di Kepulauan Banda Sayangnya reputasi besar Kepulauan Banda yang terdiri dari kumpulan 30 besar Dan 7 pulau kecil yang bertengger di tepi jurang bawah laut Terdalam di Indonesia Jadi laut Banda ini seolah mendorong nasib rakyatnya ke dasar jurang Meski hanya berjarak beberapa kilometer saja dari kota administratif Banda Naira Dan dapat ditempuh selama satu jam perjalanan dengan perahu motor Namun penduduk Pulau Syahrir seakan hidup terisolir Di beberapa wilayah di Kepulauan Indonesia memang kerap terabaikan atau luput dari perhatian pemerintah Padahal letak geografisnya berada dalam wilayah yang memiliki sumber daya alam yang bisa dikatakan cukup kaya Bahkan letaknya hanya berjarak beberapa kilometer saja dari wilayah yang sudah maju sekalipun Indonesia KU kali ini akan mengajakannya untuk melihat kehidupan di sebuah pulau Yang 90% menurutnya memiliki keterbelakangan akibat minimnya fasilitas Secara infrastruktur, kondisi Pulau Syahrir memang tidak terlalu buruk Namun yang menjadi masalah adalah kurangnya fasilitas penunjang kehidupan di pulau berpenduduk 150 jiwa ini Sudah bertahun-tahun penduduk Pulau Syahrir tidak mendapat bantuan tenaga kesehatan dari pemerintah setempat Di pulau ini sama sekali tidak terdapat puskesmas Untuk segeda berobat misalnya, para penduduk harus mendayung selama 2 jam ke Pulau Banda Naira Rumah yang dulunya menjadi tempat tinggal tenaga kesehatan, kini hanya menjadi bangunan rusak tak terurus Akibat situasi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini Seluruh ibu rumah tangga di Pulau Syahrir terbiasa untuk melakukan proses persalinan sendiri Salah satunya, Ibu Rohim yang terpaksa melahirkan 10 anaknya tanpa bantuan medis Ini anak yang keberapa, Bu? Ini anak saya yang ke-8 Nah, ibu anaknya 10, Bu Katanya ibu ini 10 anaknya semuanya melahirkan sendiri, Bu Iya Aku nggak kebayang, Bu, kok bisa melahirkan sendiri itu gimana, Bu? Ya, terpaksa harus melahirkan sendiri, karena disini memang nggak punya bidan desa Jauh dari Dukun Berana Nggak panggil bidan aja ke sini, kok sampai ibu melahirkan sendiri itu 10-10 ya lagi Mau panggil bidan ya, kalau terpaksa sudah waktunya mau melahirkan, terpaksa harus melahirkan sendiri Tidak sempat Iya, tidak sempat Itu gimana? Dibantu sama warga atau benar-benar sendiri? Melahirkan sendiri, kalau memangnya bermasalah ya, baru panggil sama tetangga saja Ini saling membantu begitu Penduduk Pulau Syahrir juga bernasib sama, seperti sebagian warga Indonesia yang tinggal di Kepulauan Pasukan listrik juga belum bisa mereka nikmati sepenuhnya Beruntung, ada generator listrik yang sedikit membantu mengaliri listrik bagi warga Pulau Syahrir Pasti hanya beroperasi malam hari Mesin generator yang sudah beroperasi selama 15 tahun ini cukup mengobati kekecewaan penduduk yang merasa kurang mendapat perhatian pemerintah Berapa potongannya? Potongannya 3.000 rupiah per hari 3.000 rupiah per hari? Kalau nggak punya duit, putusin sendiri, kesadaran sendiri Oh, seperti itu semuanya? Kesadaran sendiri ya? Iya, kesadaran sendiri Oh, bukan putusin sama? Bukan Bukan yang tukang jaga ibu Tukang jaga? Oh, setiap warga disini Oh, memang tidak punya duit sehari itu? Iya Tidak pakai listrik? Tidak pakai listrik Pakai apa, Bu? Pakai gelita Adalah Pak Lani, orang yang dinilai cukup berjasa dalam teralirinya listrik bagi penduduk Pulau Syahrir Jika mesin mengalami kerusakan, Pak Lani lah yang bertugas memperbaikinya Ini sumbangan dari siapa? Pemerintah, Pak? Pemerintah Pemerintah? Sama sebuah suatu Tidak pakai sumbangan DT Oh, sudah tertinggal Kalau misalkan siang-siang itu, boleh? Boleh Contohnya seperti kerja terhadap Ada kerja orang kami Oh, ada tanyaan Ada orang kerja kayu, sekalb Oh, boleh lah Kondisi cuaca yang tidak menentu adalah masalah lainnya Bagi warga Pulau Syahrir Yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan tradisional Hal itu belum lagi mengenai keterbatasan peralatan yang kerap membuat mereka Tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari melaut Pak Lani siang salah satu contohnya Akibat cuaca buruk dan umbak yang besar Sudah dua bulan ini, ia tidak mendapatkan ikan seekor pun Maklum saja, dari seluruh nelayan di Pulau Syahrir Tidak satupun yang mempunyai perahu motor Semuanya masih mengandalkan cara tradisional Yakni dengan menggunakan sampan dan kail pancing Kalau misja, sudah dua bulan tidak dapat ikan Terus gimana kasih makan keluarga sehari-hari? Ya, kita makan kasmi Kalau tidak dapat ikan, kita bisa beli beras Beli berasnya pakai? Kita cari jual pala Tidak dapat diandalkannya hasil laut Akibat keterbatasan alat dan tidak menentunya cuaca Membuat bertanam rempah menjadi penyambung hidup Bagi masyarakat Pulau Syahrir Seperti yang dialami oleh Imron Sehari-hari, ia menghabiskan waktu berjam-jam Di kebun cengkeh sebelum laut Hasil mengumpulkan cengkeh ini Terkadang lebih besar dari pendapatannya sebagai nelayan Meski hasil cengkehnya harus dibagi rata Dengan sang pemilik kebun Daun-daun, kuman, segala macam binatang itu Kalau buat masak, tidak disaring dulu, Pak? Tidak, tidak disaring dulu Langsung kasih tempat Kalau di sini tidak ada yang suka sakit perut, Pak? Pak, bilum dari sini Tidak ada